Sekiranya para hadirin, ada seorang ulama' beliau bilang doa yang harus diperbanyak istighfar Karena mau minta apa-apa ada rasa malu sama Allah Dosanya banyak, semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Dan Allah maha pengampun Siapa yang banyak istighfarnya kata Nabi Muhammad SAW Tiga keistimewaan orang istighfar Satu, kesedihannya dikeluarkan oleh Allah SWT Yang kedua, kesulitannya dikeluarkan oleh Allah SWT Yang ketiga, dikaruniakan baginya rizki tak terduga Ya salam Wa seda'inu bisabrih wa salat Mintalah pertolongan kepada Allah SWT Dengan sabar dan salat Masya Allah Ada Saya pernah baca salah satu hadis Nabi Muhammad SAW Yang maknanya Kata Nabi SAW Salah satu penyebab orang tidak dikabul doanya oleh Allah SWT Salah di saat dia berkata Aku sudah berdoa tapi belum dikabul Itu malah penyebab tidak dikabulnya doa Itu hadis Nabi Muhammad SAW Seingat saya, saya pernah baca itu di kitab At-Tarhib wa-Tarhib Semoga Allah SWT ampunin dosa-dosa kita Da'utu, da'utu Begitu kan Kata Nabi dia ngeluh Saya sudah doa, saya sudah doa Tapi kok Allah tidak hijabah Ya itulah kalimat yang bikin doa antum tidak di hijabah Karena itu kan ada unsur apa ya Ada unsur Seperti tidak yakin gitu Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda Udu'ullah wa antum muqinuna Bil-ijabah Berdoa kepada Allah Dan kamu harus yakin Doamu itu di hijabah Allah Jangan suka ngomong begitu Ada sebagian kita kan Memang khuliqal insanu min ajal Manusia itu diciptakan punya sifat apa Tergesa-gesa ya Nggak mau sabar Padahal Allah SWT sedang mempersiapkan Sesuatu yang terbaik baginya Kan cara Allah mengabulkan doa Menurut hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Yang pertama Bisa dikabulkan langsung Yang kedua Bisa ditunda Di waktu yang tepat Untuk dia memperolehnya Bisa penundaan itu Sampai yomul kiyama bahkan Dan yang ketiga Sebagai penolak balak Buruk yang mau datang sama dia Tadinya dia mau kena balak yang nggak benar Yang buruk Gara-gara dia doa Nah doanya itu pengganti dari Balak yang buruk yang mau datang sama dia Dan doa mukhul ibadah Doa ini adalah inti sari daripada Doa ini adalah inti sari daripada ibadah Karena intinya doa itu bukan kabul hajat Tolong dipahami Makanya itu orang yang suka ngomong itu Anak udah doa Anak udah doa Kok belum kabul Karena tujuan dia kabul hajat sih Kalau urusan hajat Allah itu alim Allah itu mahatau Antum nggak usah kasih tau Allah udah tau hajat Emang Allah nggak tau Allah tau kan Bahkan antum sendiri saat ini Belum tau hajat apa yang terbaik buat antum Allah udah tau Kalau tujuan doa Kalau tujuan doa itu kabul hajat Allah sudah tau kan hajat Bahkan kita tidak tau hajat kita Allah tau hajat kita Hajat esok kita belum tau Allah sudah tau besok kita mau minta apa Jadi apa tujuan doa Kabul hajat Ya Allah sudah tau hajat kita Terus kenapa kita harus berdoa Ternyata tujuan doa itu Menunjukkan kefakiran dihadapan Allah Itu intinya Menunjukkan apa Kefakiran dihadapan Allah Ya Allah Aku butuh berdoa pada Ya salam Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.